Aduh, mau jalan-jalan nggak ada temen nih. Google aja lah. Oke Google. Kamu lagi ngapain? Saya lagi baca-baca bahasa daerah, rupanya ada kata yang maknanya berbeda di beda kota. Misalnya, sampeyan. Dalam bahasa Jawa, artinya adalah kamu, sedangkan dalam bahasa Sunda artinya kaki. Cukup jauh ya artinya, jangan sampai salah ucap. Uh-oh. Ngapain pagi-pagi belajar begitu? Oke Google. Ayo, jalan-jalan. Denganmu, kemanapun aku ikut. Oke Google, siap berangkat. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar? Untuk bisa menggunakan Google Assistant seperti tadi tanpa menyentuh tombol apapun, caranya sangat mudah. Langkah pertama, langsung saja kita buka aplikasi Google Assistant. Seperti ini aplikasinya. Kalau kalian tidak memilikinya, maka silakan download saja di Playstore. Kemudian cari aplikasi Google Assistant. Ya, sekarang kita buka saja Google Assistant ini untuk melakukan konfigurasi supaya Google Assistant-nya mengenali suara kita. Ya, setelah terbuka, kemudian... Menurut Google Support, jika layar jump... Ya, dia langsung connect ya. Langsung saja kita buka Google Assistant. Kemudian, klik di ikon ini. Ini hasil yang saya temukan dari web. Kemudian, di sini kita pilih setelan atau pengaturan. Kemudian, pilih voice match untuk pengenalan suara. Berikutnya, pada OK Google ini, kita centang ke sebelah kanan. Selanjutnya, klik berikutnya. Kemudian, saya setuju. Nah, setelah nanti kita setujui, kemudian kita lakukan pengucapan OK Google sebanyak tiga kali. Supaya si Google ini mengenali suara kita. Ya, kita pilih saya setuju. Kemudian, saya bilang, OK Google. OK Google. OK Google. Selanjutnya, klik berikutnya. Dan selesai. Nah, sekarang sudah berhasil untuk HP ini sudah mengenali suara kita dengan mengucapkan OK Google. Nah, seperti itu. Misalnya, contoh. OK Google, saya mau tidur. Hai, Anda mendapatkan rutinitas waktu tidur yang baru. Mari kita coba sama-sama. Pertama, mari setel alarm besok pagi. Sudah cukup, cukup. Jangan terlalu panjang. Jadi, caranya seperti itu ya, teman-teman. Sangat mudah. Kemudian, jika sudah, Google Assistant-nya kita hapus dari beranda depan. Dan berikutnya, sekarang kita bisa menggunakan Google Assistant tanpa menyentuh HP. Selama HP masih standby, nah seperti ini, kita bisa menggunakannya. Misalnya, OK Google, ayo kita jalan-jalan. Saya berkemas dulu ya. Yuk, saya siap. OK Google, saya galau. Aku ingin membantu. OK Google, kamu memang setia. Musim mangga, musim duren, atau musim rambutan. Kapanpun, saya tetap ada untuk Anda. Wih, mantap sekali ya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.